Presiden Jokowi Dodo membantah isu yang beredar bahwa Istana Kepresidenan, membekingi, pondok pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang. Presiden memastikan tidak ada keterlibatan orang istana dalam polemik lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Indramayu tersebut. Sebelumnya, Kepala Staff Kepresidenan, Muldoko, kerap disebut-sebut sebagai orang yang membekingi ponpes Al Zaitun. Endak ada yang membekingi, kata Jokowi. Senin 26 Juni, Jokowi meminta masyarakat bersabar dalam menyikapi. Kontroversi Al Zaitun karena pemerintah tengah menanganinya, ya sabarlah, Pak Menkopol Hukam, Pak Menteri Agama sudah saya perintahkan untuk mendalami, ujar Jokowi, Presiden juga memastikan akan secepatnya menyampaikan hasil investigasi terkait dugaan kesesatan dan tindak pidana di Al Zaitun kepada publik. Nanti kalau hasilnya sudah ada, saya sampaikan, dan, pungkasnya, ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, kemarin, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut tugas tim investigasi dalam tabayun Kemahat Al Zaitun, akan selesai pada hari ini. Sesuai surat keputusan, SK, Gubernur Jabar, tim investigasi itu hanya memiliki waktu 7 hari kerja hingga selasa 27 Juni untuk menyelesaikan masalah Al Zaitun. Selain tugas tim investigasi sudah selesai, ungkap Gubernur, masalah Al Zaitun sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Tidak ada informasi baru. Silakan media menunggu paparan teknis dari Pak Menkopol, karena sudah ditarik di level Menkopol Hukam, katanya. Gubernur yang akrab di Sapa Emil itu mengatakan, saat ini tugas pemprov Jabar hanya berkoordinasi dengan aparat hukum untuk menjaga kondusivitas di wilayah Jabar, khususnya Indra Mayu. Tugas saya dari Pak Menko hanya poin ketiga, mengamankan menjaga kondusivitas sosial politik di wilayah Jabar, ucapnya.